Kisah pemudik prank seorang ibu penyapu koin terjadi di jembatan Sewo Harjo, Desa Karanganyar, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang. Adalah Mak Iye, seorang ibu penyapu koin di jembatan Sewo Harjo yang menjadi korbannya. Awalnya Mak Iye terlihat bahagia saat ada pemudik menggunakan motor melemparkan uang senilai 15 juta rupiah. Namun uang tersebut oleh pemudik tak dilemparkan ke jalan, melainkah dilemparkan ke sungai di bawah jembatan Sewo Harjo. Mak Iye pun langsung nikah turun ke sungai yang mengalir di bawah jembatan Sewo Harjo tersebut untuk mengambil uang satu gepok di bungkus kantong plastik kresek hitam. Setelah mendapatkan uang tersebut, Mak menyapu koin pun langsung girang dan berlari menuju penyapu koin lainnya dan memberitahu bahwa dirinya telah mendapatkan rezeki nomplok uang senilai 15 juta rupiah. Nah, saat dilihat lebih jelas dan teliti oleh Mak Iye, ternyata uang tersebut merupakan uang mainan. Mak Iye menyapu koin pun merasa jengkel karena telah diprank oleh pengendara motor tersebut. Menurutnya perilaku tersebut sangat tidak baik dan tidak terpuji. Apalagi hal tersebut dirasa mempermainkan orang yang memang susah untuk mengais rezeki. Mak Iye mengaku dirinya merasa kecewa ada pemudik yang ngeprank dirinya saat menyapu koin di jembatan Sewo Harjo. Mak Iye juga mengaku dirinya setiap hari menyapu koin di jembatan Sewo Harjo karena tak punya pekerjaan lain. Lebih lanjut, dia mengatakan dari hasil menyapu koin dirinya mampu merawat uang perharinya antara 30 hingga 70 ribu rupiah. Mak Iye juga mengaku dirinya menyapu koin untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Awalnya ikut menyapu koin, Mak Iye mengaku diajak sama tetangganya hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Menyapu koin sudah tradisi dan budaya masyarakat di sekitar jembatan Sewo Harjo. Dikatakan, Mak Iye ada orang yang percaya bahwa dengan memberikan reca di jembatan Sewo akan terhindar dari marah bahaya. Meski demikian, pihak kepolisian menghibau kepada para penyapu koin untuk tidak melakukan hal tersebut. Sebab para penyapu koin ini mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan diri penyapu koin sendiri. Pada bapak ibu masyarakat Sewo Harjo yang sudah melaksanakan keselamatan pemungutan uang koin, kami dari posek pusatkan negara menghimbau, menghimbau agar berhati-hati dan diharapkan mengulai kegiatannya karena mengingat arus lalu lintas di jalur pangkura, rawat, kata lantai. Simohon bapak ibu, selamatkan jiwa bapak dan ibu dan anak-anaknya. Gunakan keselamatan mengingat di bulan seumahan ini dengan arus unik, kendaraan sangat cepat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!